Usai lama bercerai dari Maya Estianti, ini tanggapan Ahmad Dhani setelah kembali cicipi masakannya Halo guys, tengah menjadi sorotan Usai Ahmad Dhani menanggapi masakan yang dibuat oleh Maya Estianti setelah lama bercerai Dan ini untuk pertama kalinya Ahmad Dhani merasakan masakan mantan istrinya tersebut Semua ini ternyata berkat El Rumi, anak kedua dari Maya Estianti dan Ahmad Dhani, dilansir dari kanal Youtube Maya Al Eldul TV Rupanya El Rumi memang sedang merencanakan ini semua Awalnya, El berdalih untuk meminta Maya mengajarinya untuk memasak menu krim dori Dan dirinya mengaku ingin membawa bekal ke rumah Dirinya mengatakan ingin belajar resep masakan krim dori dari bundanya Agar suatu saat El ingin makan makanan tersebut bisa dirinya praktekkan sendiri di rumah Dan rupanya rencana tersebut berhasil Dan Maya dengan serius mengajari anak tercintanya belajar memasak menu kesukaannya tersebut Tanpa ada rasa curiga, Maya mengajari dan menjelaskan satu persatu bahan yang digunakan dan proses pembuatannya Setelah selesai memasak menu andalan El Rumi Maya tidak lupa untuk membukus masakannya sebagai bekal untuk El Rumi Dan rupanya tanpa sepengetahuan Maya, diam-diam El memberikan masakan tersebut kepada Ahmad Dhani Dan tanpa pikir panjang, Ahmad Dhani pun langsung memakan masakan yang dibawa oleh El Rumi Dan El pun langsung menanyakan bagaimana tanggapan Ahmad Dhani tentang masakan tersebut Gimana ya rasanya? Tanya El Rumi Dan rupanya Ahmad Dhani langsung mengatakan bahwa makanan tersebut enak Karena Ahmad Dhani tak mengetahui bahwa makanan tersebut dibuat oleh mantan istrinya yaitu Maya Estianti Dan kabarnya semenjak bercerai, Ahmad Dhani baru pertama kali merasakan masakan yang dibuat oleh Maya Unggahan video tersebut langsung menuai beragam komentar dari netizen Dan banyak mendapat respon positif untuk El Rumi Kelakuan El Rumi random banget ucap salah satu akun Kalau tau yang masak itu bunda, pasti gengsi mau bilang enak tulis warganet lain Boleh juga idenya El, timpal warganet yang lain Dan akhirnya gue kepikiran gimana kalau gue minta bunda bekelin gue untuk di rumah pondok indah Tapi nanti bekelinnya yang makan ayah Dan ayah yang bakal menilai makanan bunda Intinya tuh bukan makannya ini Intinya tuh aku udah penjelasan dari bunda Dan bunda udah masakin ikan dori Sekarang kita coba kasih ke ayah Apakah ayah menyukainya atau tidak Gimana ya rasanya? Terima kasih telah menonton!